Salah itu industri yang paling besar di Indonesia atau di dunia, saya juga nggak tahu, itu adalah industri kecantikan atau skincare. Nah, kalau kamu misalkan adalah seorang pendagang atau pebisnis skincare, dan kamu ingin memasarkan skincare kamu dengan cara yang berbeda, kamu bisa menarapkan teknik ini, yang namanya story telling. Lalu gimana sih cara penarapannya? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sio Andres dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar strategi story telling untuk produk skincare. Jadi misalkan kalau kamu di sini adalah orang yang jual skincare, dan kamu merasa kayak, kok promosi saya cuma gitu-gitu aja ya? Kayak, biasanya itu seperti ini ya, hmm, cerawat kamu nggak hilang-hilang, yuk cobain skincare ini, nah contohnya seperti itu. Itu kan, ya, marketing banget lah ya bagian sebagian orang kan, maka dari itu kamu bisa menerapkan teknik yang satu ini, ya. Ternyata bahasa bahas lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Strategi story telling untuk produk skincare, ya. Jadi, kita akan mulai dulu dari definisinya, kalau kamu misalkan belum tahu, story telling itu apa, story telling artinya bercerita, okeh? Untuk menyampaikan sesuatu, atau menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata gambar, foto, maupun suara. Jadi, story telling, ini memang menyampaikan cerita. Cuman, bagi sebagian marketer, itu dipakai untuk jualan. Jadi, nggak hanya cerita aja, tapi dalam ceritanya ada jualan. Makanya dari itu, kamu juga bisa menerapkan teknik yang saat ini untuk produk skincare kamu. Nah, rumus story telling, untuk memudahkan kamu menurut story telling, itu terlalu, terbagi menjadi tiga inti, ya. Star, story, solution. Starnya adalah bintang dari cerita ini. Gampangnya, kayak kamu kalau ngomong-ngomong bayangi, kayak tonton sinetron, ngomong korea. Selalu ada starnya, misalkan, saya terlaki lihat Manides, cerita itu, ya. Itu kan ada starnya, ya, oh, penjahatnya siapa. Oke, nih, story-nya apa? Oh, story-nya mau ngambil uang di bank, kan. Strateginya gimana, dan lain-lain. Nah, solusinya gimana? Bisa lolos atau nggak. Oke, solusinya itu kayak endingnya, ya. Jadi, sebuah cerita itu selalu terdiri dari yang terjadi. Saya kalau kasih contoh, agar kamu lebih dapat gambarannya. Ini contoh story telling untuk produk skincare tadi, ya. Contohnya seperti ini. Beruntusan lagi, beruntusan lagi, teriak saya dalam hati. Gimana nggak beruntusan? Sekarang serba susah. Kemana-mana harus pakai masker. Halah-halah. Cuman jujur, ada satu temanku yang bikin penasaran. Masa dia seharian pakai masker, tapi mukanya nggak beruntusan? Pas iseng aku tanya, Ci, sorry, kamu pakai produk skincare apa, top? Kok bisa nggak beruntusan? Oh, aku pakai Skincare X. Nah, Skincare X ini skincare kita, gitu ya. Skincare X ini ada ekstrak pintang lautnya gitu. Nah, ekstrak pintang lautnya itu kelebihan skincare kita. Hmm, jadi penasaran. Kalau kamu penasaran juga, cek aja di Skincare.com. Nah, Skincare.com itu link website jualan kita. Jadi, kelihatan ya polanya ya. Polanya memang beda dengan copywriting. Copywriting itu polanya mulai dari masalah mereka atau harapan mereka. Contoh, kamu ingin wajah kamu glowing kayak artis apa? Artis Korea itu copywriting, ya. Kayak langsung mempersuasi orang. Storytelling itu caranya beda. Lebih halus, lebih smooth, ya. Kita mulai dari cerita, tapi dalam cerita kita itu kita selipkan informasi yang kita ingin sampaikan. Itu storytelling. Makanya, storytelling ini sering disebut sebagai soft selling, ya. Ada yang namanya soft selling sama art selling, kan. Jualannya lebih halus. Dan Seth Godin juga pernah bilang bahwa storytelling is the best marketing, oke. Jadi, kalau misalkan kamu ingin memastarkan produk atau produk skincare kamu dengan cara yang berbeda, mungkin kamu bisa mencoba teknik ini, ya. Storytelling, ya. Nah, untuk menulis storytelling ini, kalau kita beda, teman-teman, starinya siapa sih? Starinya adalah seorang wanita karir yang bekerja dan sering berpergian. Karena sering berpergian, mukanya jadi produsan. Itu story-nya. Solusinya adalah menggunakan skincare. Ini, contoh, storytelling. Oke. Dan kamu juga bisa terapkan, gitu kan, storytelling ini untuk produk atau jasa kamu. Cuman, ada hal yang harus kamu pertimbangkan. Jadi, storytelling ini memang nggak bisa kita telangkan, dan nggak bisa kita copy-paste untuk produk skincare kita. Ada beberapa hal yang kamu harus pertimbangkan. Yang pertama, kamu harus tahu dulu keunikan produk atau jasa kamu apa. Contoh yang tadi. Keunikan skincare-nya adalah punya ekstrak pintang laut. Dan ekstrak pintang laut itu bisa membantu agar muka kita nggak berdurusan saat pakai masker. Maka dari itu, itu yang bisa kita komunikasikan. Jadi, kamu harus tahu dulu keunggulan skincare kamu itu apa. Maka itu yang bisa kamu komunikasi. Kedua, kamu harus tahu dulu target pasarnya siapa. Karena untuk membuat story, cerita yang relevan buat target pasarnya tertentu, tertentu kan harus sama dengan mereka. Sama dengan masalah yang mereka hadapi. Nah, itu yang bisa kamu buat ceritanya. Contohnya kayak gini. Karena kita tahu, baik persona kita adalah Jennifer, yang punya masalah, kesulitan dalam memiliki skincare yang cocok untuk klik mereka, maka itu yang bisa kita komunikasikan. Jadi, membuat cerita, walaupun terkesannya hanya cerita doang, tentu nggak bisa sembarangan. Kamu harus spesifik, harus relevan dengan target pasaran kamu. Oke? Jadi, nggak asal cerita aja. Dan untuk menulis storytelling, itu ada polanya, teman-teman. Jadi, kalau kamu merasa kayak, Mas, saya itu nggak jago, nggak pinter bikin cerita. Maka, gimana sih cara untuk memudahkannya? Caranya kamu bisa menerangkan pola-pola ini. Polanya ada beberapa. Yang pertama, pola marah-marah. Contohnya seperti ini. Duh, kok cerobatku nggak hilang-hilang sih? Nah, itu kan membuat orang lebih penasaran, kan? Ini kenapa sih orang-orang ngomel-ngomel terus? Nah, itu storytelling. Ya, tentu akan lebih persuasif dibandingkan kita bilang, Kamu punya jawatan nggak hilang-hilang. Itu kan kayak orang, ah, jualan lagi, jualan lagi. Responnya biasanya seperti itu. Tapi, kalau mendengarkan cerita, mereka lebih gampang menerima. Maka dari itu storytelling bisa kamu pakai juga, ya. Kedua, pola jujurli. Jujurli ini banyak yang pakai, ya. Influencer, ya. Jujurli, semenjak aku ganti skincare X, banyak temanku yang bilang. Itu kan kayak kita ceritakan. Bukan kayak kita itu masarin produk skincare X. Walaupun, ini kan secara nggak langsung memasarkan, ya. Tapi secara halus, ya. Kedua, ketiga, maksud saya. Pola karena banyak yang nanya. Ini juga banyak yang dipakai, influencer, ya. Karena banyak yang nanya, gimana sih calanya muka saya bercerawatan dan terblowing. Nah, itu storytelling. Pola yang ketiga, ya. Ini juga banyak diterapkan. Kalau kamu sering lihat, influencer-influencer, ya. Beauty, biasanya. Atau yang entertain, itu belinya, ya. Yang mulai kayak gini. Itu juga bisa memakai, ya. Cuman kalau menurut saya, jangan jadi patokan, ya. Jadi, jangan kayak di telah mentah-mentah. Kamu harus bisa lebih kreatif lagi dalam membuat storytelling. Karena kalau misalkan kamu sering pakai hal-hal tersebut, itu orang biasanya kebal, teman-teman. Ah, ini lagi. Ah, caranya ini. Ah, saya udah kebal yang kayak gini-gini. Nah, itu. Maka dari itu, kamu wajib gunakan kreatifitas kamu agar storytelling kamu bisa lebih variatif dan membuat mereka itu lebih nyaman. Oke? Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga dapat gambarannya. Semoga kamu bisa langsung aplikasikan untuk produk skincare kamu. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa berikan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video yang ada di channel ini dan aktifkan loncengnya juga, teman-teman. Jadi, kamu akan jadi orang yang pertama yang tahu saat kapan video dari channel ini akan di-publish kembali. Oke? Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.